A'udzubillahiminasyaitanirrajiim Bismillahirrahmanirrahim Bagaimana komentar Ustaz tentang nasyid atau lagu-lagu islami yang berkembang menjamur saat ini Dimana mereka berdari sebagai sarana untuk berdakwa Pada hakikatnya orang ini gak tahu nasyid Tahu nasyid apa? Nasyid terambil dari kata nasyad Jadi apabila seorang itu mengeraskan suara Dia bernasyid Mengeraskan suara, meninggikan Disertai dengan semacam ucapan pantun Pantun apa ya? Puisi ya Itu bernasyid dikatakan Bukan ada irama kalau sekarang bukan nasyid Lagu Ya sekarang udah kasetnya ada ini Itu bukan nasyid Itu nyanyian Kalau laki yang nyanyi Banci Karena yang biasa nyanyi itu perempuan Pada zaman nabi perempuan yang nyanyi Tidak laki-laki gak ada yang menyanyi Bukan ada laki nyanyi Banci loh laki nyanyi Ada laki mana ada nyanyi Laki bersair Nasyid Kalau itu Kalau itu mungkin bernyanyi Boleh Tapi kapan? Gimana? Menyanyi untuk suaminya saja Dia nyanyi Saya berdenang Saya kemarin Gak apa-apa Nyanyi untuk anaknya Nila bobokkan boleh Nyanyi kan tidak dilarang secara mutlak Dilihat apa yang dinyanyikan Kalau musik dilarang secara mutlak Nyanyi tidak dilarang secara mutlak Tapi yang nyanyi perempuan Mana ada dilarang laki nyanyi Gak ada Kalau sekarang ini Ini nyanyi Nyanyi Saya ingin melihat Ini nyanyi Konser nasyid ya Konser nasyid Bukan nasyid Ini nyanyi Ini gak tahu tentang nasyid Itu secara lugawiyah Dan istilahiyah Menurut lugaw bahasa dan istilah Nasyid itu Seorang meninggikan suaranya Itu bernasyid Kemudian ada semacam Naik turun suaranya Itu ya Itu bernasyid Seperti kalau kita Apa ya Puisi Puisi Baca puisi Seperti puisi Puisi Gitu Yang kedua Nasyid bukan dari Islam Tidak masuk Dalam bagian Islam Karena itu Salah satu bid'ah Yang tersebar Adalah mengatakan Nasyid Islami Nasyid kebudayaan Bangsa Arab Bukan kebudayaan Orang Indonesia Kebudayaan Bangsa Arab Tidak ada Sangkut pautnya Dengan Islam Kalau ada Sangkut pautnya Dengan Islam Tentu para sahabat Sudah berlomba-lomba Untuk nasyid Kebudayaan Bangsa Arab Dilakukan Saat-saat Tertentu Ketika mereka Sedang bekerja Untuk membeli semangat Lagi kerja Beramal Betul-betul Kalau sekarang kan nasyid Tidak beramal Apa-apa Kerja apa Mereka Lagi bangun Masjid Nasyid Sahabat Sekali-sekali Pada waktu-waktu Tertentu Kalau sekarang Setiap hari Maka bukan Nasyid Islam Yang ketiga Tidak boleh Disandarkan Pada Islam Dan akan Memalingkan kita Dari ayat Al-Quran Dan sumber Rasulullah Rasulullah Dari menghapalnya Al-Quran Kita belum hafal Nasyid Sekulung berhapal Sepatutnya Kita Menghapal ayat Menghapal hadis Yang masih banyak Belum kita hafal Rugi Kalau kita menghapal Nasyid Yang keempat Nyanyian-nyanyian ini Memang Khosidah ini Dibuat oleh Orang-orang Sumpi Pada pertama kali Nama ini Berbeda-beda Dari zaman ke zaman Dulu namanya ini Terus Dulu namanya Khosidah Dan terus Sekarang masih Ada itu Khosidahan Terus Sampai kelahir Nasyid Karena orang Sumpi Erat Hubungannya Dengan Janian Maka toko-toko Sumpi Itu biasa Bernyanyi Dalam dakwahnya Dimana Bahkan ada toko Sumpi Modern Itu sering Bernyanyi Begitu Karena itu Para ulama Mengatakan Satu Bidah Bahkan Lebih keras lagi Para ulama Mengatakan Arab Berjual Beli Kasiat Nasyid Bers Sementem Fatawa Cheikh Taimin Cheikh Pilbas Cheikh Albani Sampai 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 Sampai